Nama sekolah kita, nama perguruan tinggi kita ya kawan ya Beli nasi goreng malam, tapi sebelum itu Tadi saya baru daftar CPNS secara online ya kawan Jadi, kalau kawan-kawan ingin daftarkan CPNS secara online juga Belum tahu caranya, saya akan nunjukkan caranya ya kawan-kawan ya Kita langsung masuk ke Google dulu ya kawan Kita langsung masuk ke Google dulu Itu, pertama itu nanti kita buat HTTPS Ini, ada scan bkn.go.id login ke seleksi calon aparatur sivil negara tahun 2021 ya kawan langsung masuk Yang kawan-kawan yang belum daftarkan diri Kita harus buat akun dulu kawan, buat akun untuk langsung masuk ke portal PNSnya ya Buat akun, tapi saya karena saya udah daftar tadi kawan-kawan Jadi, saya langsung masuk login aja Jadi, bagi kawan-kawan yang belum, itu buat akun dulu Setelah buat akun, nanti ada petunjuknya Tata caranya nama sama pokoknya isi pendaftaran dan kawan Terus setelah itu, nanti dia akan datang emailnya Terus kita langsung ke login pendaftaran SSKASN ini ya Yang ini langsung kita ketik nick kita kawan Itu nick KTP yang kawan ya Tengok dulu nick KTP 0901 Itu password Ini password, ini ada kawan-kawan password Yang kita buat ketika kita buat akun tadi kawan Oke Kita langsung masuk kawan Ini Kita setelah itu, kita mau buat biodata dulu nanti kawan-kawan Kita pengisian biodata ya Ini ada nama sesuai ijazah tanpa gelar Ini harus pakai tanda kutip satu nanti kawan Randy Frandika, ini nama contohnya saya tadi Randy Frandika Harus tanda kutip di atas di kanan sama di kiri ya nanti kawan ya Terus nama inputan pembuatan akun Randy Frandika udah di bawahnya Gelar depan ijazah, kita gak ada depan ijazah, gak ada gelar Kita strip aja Gelar belakang ijazah, SE Karena udah, kalau udah ada gelar di belakangnya Kita buat aja ya kawan-kawan Tempat lahir ijazah ini adalah kabupaten ya kawan Kalau kita buat di kampung Itu gak ter-input Gak ter-input ya ya Gak ada apa-nya Nanti gak sesuai dia Jadi kabupaten tempat kampung kita itu kawan-kawan Ini contoh saya Kuantan Singengi kabupatennya Baru tempat lahir KTP, baru sesuai dengan KTP itu ya pangkalan Kemudian tanggal lahir ijazah Udah, sama tanggal lahir KTP sama Itu email kita Alamat KTP yang kawan-kawan Itu jenis kelamin kita Terus, adakah kita sedang mengikuti program beasiswa Kalau tidak, ngecek riset aja tidak Kalau iya, cek riset iya ya Terus, jenis disabilitas Kita kan kalau gak ada disabilitas Udah kita non-disabilitas aja yang kawan-kawan langsung ya Terus, alamat domisili kita Yang alamat sekarang yang kita tempat tinggal ya kawan-kawan ya Provinsi, terus kabupaten Akun media sosial Sama tinggi badan kita Status sebelum kawin Agama Nomor telepon Nomor ponsel kita ya Terus, kalau udah ada isi Baru kita yang ke tahap selanjutnya, kawan-kawan Kalau udah tahap selanjutnya itu adalah, kawan-kawan Itu yang tahap selanjutnya Kita baru memilih jenis seleksi Itu yang kita pilih itu ada CPNS atau non-guru Kita ambil aja CPNS yang kawan-kawan ya Saya ambil CPNS, kalau yang kawan-kawan yang non-guru Bisa juga, yang guru juga bisa ya Terus, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya juga ya kawan-kawan Terus, baru kita mendaftar formasi kita, kawan-kawan Ini, perhatikan Anda mengakui pendaftar ini Tanpa kita udah CPNS tadi Terus, instansi yang ingin kita ketik itu Saya mengambil pemerintah kota pengebaru yang dekat ini Jenis formasi yang kita ambil itu umum, kawan-kawan ya Terus, pendidikan Pendidikan yang ingin saya ambil itu tentang S1 manajemen, contohnya Terus, jabatan, analisis jabatan kita ambil Terus, lokasi formasi Itu adalah, nanti ada pilihan Terus, saya ambil asisten administrasi Lokasi tesnya itu terserah, kawan-kawan Di mana lokasi yang kawan-kawan ambil Tesnya, kalau saya ambilnya SKAA, COX, Pekanbaru, IPK Dan terus, IPK kita Nomor ijazah Tahun lulus, jenis PT Itu dalam negeri Tanggal ijazah yang keluar Nama PT kita itu Maksudnya, nama PT ini bukan perusahaan kita yang kerja ya Atau yang lagi kerja Ini adalah nama sekolah kita Nama Perguruan tinggi Nama perguruan tinggi kita ya, kawan-kawan ya Kemudian Nama PT lagi, sesuai ijazah Nama prodi kita Nah, itu adalah, saya ambil S1 management Terus, akreditasi program study kita itu ya, kawan-kawan ya Terus, baru kita ke selanjutnya nih Kita ketik 9 Ini sesuai capcahnya ya 9 F D Oke, kawan-kawan, tunggu Oke, kawan-kawan Terus, yang keempat Ini udah, kita unggah dokumen, kawan-kawan Unggah dokumen ini Yaitu, tahapnya Kita harus buat scan surat lamaran Itu sesuai format Itu sesuai lamaran kita Yang kita mau Maksudnya ini adalah Kita membuat surat lamaran Ke Instansi yang kita inginkan tadi Yang kita sudah kita pilih tadi, kawan-kawan Terus, scan KTP asli, kawan-kawan KTP asli kita Terus, surat penyelantaraan sesuai dengan persyaratan instansi kita tadi Surat pernyataan bahwa kita ingin mengikuti Mengikuti instansi yang tersebut, gitu Kemudian, scan injazah asli kita Sama akreditasi fakultas Terus, scan transkip nilai Habis itu, pas foto dengan latar belakang merah, kawan-kawan ya Itu ada ukuran yang masing-masing ya, kawan-kawan Terus, baru kita ke tahap selanjutnya, kawan-kawan Setelah melakukan tahap selanjutnya Nanti akan datang emailnya Kapan, kawan-kawan akan mengikuti tes ujian tersebut Habis itu, surat data samudnya Resim pendaftaran, kawan-kawan boleh Ini checklist semuanya, kawan-kawan ya Checklist semuanya Yang ini sudah data yang telah kita daftarkan sesuai tadi, kawan-kawan Nama sesuai jazah, SE, ini kita checklist semuanya Setelah kita checklist semuanya Baru kita ke tahap selanjutnya, kawan-kawan Checklist saja semuanya Dan baru keluar nanti emailnya Kapan, kawan-kawan akan Bisa mengikuti tes ujian tersebut Di tempat yang kawan-kawan inginkan Oke, kawan-kawan Demikianlah Tadi yang dapat Saya beritahu Saya yang memberikan informasi Tentang pendaftaran CPNS secara online Karena saya sudah daftar juga Mana tahu kawan-kawan ingin daftar juga boleh Silahkan langsung Mana tahu rezeki tidak kemana-mana Yang kawan-kawan ya Oke, kawan-kawan Selamat mendaftar VNS Dan memudahkan Allah memberikan terbaik untuk kita semua Oke Selanjutnya kita mau makan ya, kawan Makan nasi goreng malam ini Selanjutnya kita mau makan nasi goreng malam Ini Nih, kawan-kawan Ini harganya Rp12.000, kawan-kawan ya Malam ini Alhamdulillah kita Bisa makan nasi goreng malam ya Terlebih dahulu Kita cuci tangan dulu, kawan Oke, setelah cuci tangan Kita langsung berdoa ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bariklana Fima rozatana Wa kina zabannir Bismillahirrahim Bersang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!